Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berlindung kepadamu dari godaan dan bujukan iblis syaiton dan para pembantunya. Kami pun mengharap pertolonganmu dalam mengatasi hawa nafsu yang kerap mendorong kami berlaku jahat. Kepadamu kami memohon bimbingan agar aktivitas keseharian kami mendekatkan kami kepadamu. Wahai Tuhan pemilik kebesaran dan kemuliaan. Amin. Amin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat kami sanui. Selamat sore. Ayuhal mu'minun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sore ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang nafas atau anfus yang ada di dalam Al-Quran. Kemarin sudah dijelaskan tujuh poin dari beberapa ayat yang berkaitan dengan nafas. Dan sebelum kita lanjut, izinkan saya untuk mengulang kembali, menyebutkan beberapa poin yang sudah diterangkan sebelumnya. Bahwa kata dasar nafas atau anfus diterangkan dalam Al-Quran sekitar 259 ayat dan mengalami 54 perubahan kata. Nah, kata nafas secara bahasa antara lain berarti atau bermakna diri, bermakna bernafas, menahan, dengki, iri, melahirkan, meringankan, jiwa, dan lain-lain. Nah, ada beberapa ayat atau banyak ayat yang menerangkan tentang nafas tadi di sekitar 259 ayat. Nah, salah satu makna dari nafas yang pertama adalah bahwa Allah menyebut dirinya dengan menggunakan kata nafas. Yang kedua, bahwa proses penciptaan anfus atau nafas tidak dipersaksikan. Di surat 18 ayatnya 51. Kemudian yang ketiga, pada saat nafas belum berkendaraan, maka dia tidak bisa disebut apa-apa. Di surat 76 ayat 1. Yang keempat, bahwa nafas senderung. Jadi nafas senderung kepada hal yang sifatnya perasaan. Atau merasakan. Di surat 3.185, kemudian surat 21 ayat 35, dan di surat 29 ayat 57. Kemudian poin yang kelima, bahwa nafas adalah unsur perasaan. Jadi menyangkut unsur perasaan. Dan manusia akan diuji dengan perasaannya, baik berupa kebaikan ataupun keburukan. Yaitu ada di surat 2 ayat 155, surat 4 ayat 63, kemudian di surat 9 ayat 118, kemudian di surat 2, surat 3 ayat 186. Kemudian poin yang ke-6 adalah bahwa kasih sayang itu tolok ukur kualitas jiwa. Semakin jiwanya dikuasai rasa kasih sayang, maka semakin berkualitas jiwanya. Di surat 19 ayatnya 96. Nah poin yang ke-7, kemarin yang terakhir adalah bahwa nafas itu punya keinginan. Atau bisa dikatakan bahwa keinginan itu juga lahir, keluar dari nafas. Keterangannya ada di surat 2 ayat 87, kemudian surat 22 ayat 52. Yang ke-8, ternyata nafas itu juga di dalamnya ada kolbu. Jadi nafas di dalamnya juga ada kolbu gitu ya. Kita lihat di surat 2 ayatnya 88. Dua, sebentar. Dua ayat 88. Oh ada Ibu Ernie ya. Halo Ibu. Ada Pak ya. Yang baca udah ada sekarang. Ya, silahkan. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 ayat 88. Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tetapi sebenarnya Allah telah menutup mereka karena keingkaran mereka. Maka sedikit sekali mereka yang beriman. Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Nah ini hatinya menggunakan kolbu. Kolbu itu ya. Wakolu, kulubu. Kulub itu jamak dari kolbu ya. Kolbu itu kan tunggalnya. Kalau kulub itu jamak. Berarti makanya mereka. Mereka berarti banyak ya. Mereka berkata, hati kami. Hatinya menggunakan kata kolbu atau kulub. Hati kami tertutup. Tetapi sebenarnya Allah telah mengutup mereka karena keingkaran mereka. Ya, karena mereka ingkar maka kolbunya menjadi tertutup. Makanya kufur itu kan artinya menutup diri kan. Karena mereka menutup diri, ya berarti kolbunya tertutup. Maka sedikit sekali mereka beriman. Ketika kolbu tertutup, maka imannya juga menjadi sedikit. Juga kita lihat satu lagi di surah 22, 46. 22, ayatnya 46. Maka apakah mereka tidak berjalan di buka bumi? Lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami? Atau mempunyai terdina yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta. Tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Nah, ini hatinya menggunakan kata kolub. Kolbu. Kolbu juga ya. Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Lalu mereka mempunyai kolbu. Kolbu atau kolub. Afataku nalahum kulubun. Apakah mereka tidak punya kolbu? Kolbu ya. Kolbu ya. Yakilun. Kolbu yakilun. Diartikannya memahami. Jadi, akal itu juga ternyata salah satu fungsi kolbu. Kalimatnya, fataku nalahum kulubun yakilun. Apakah mereka tidak punya kolbu yang dengan kolbu itu mereka berakal? Oh, berarti akal juga salah satu fungsi dari kolbu itu. Berarti di dalam kolbu juga ada akalnya. Atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Yasma'un. Karena sesungguhnya bukan mata itu yang buta, tetapi kolbu. Tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam sudur. Kolbu yang ada di sudur. Berarti di dalam nafas ada kolbu. Di dalam kolbu ada sudur. Jadi kolbu itu di dalam sudur. Hati yang di dalam sudur. Berarti kalau kolbu di dalam sudur, sudur di dalam nafas. Jadi di dalam nafas ada sudur, di dalam sudur ada kolbu. Salah satu fungsi kolbu di ayat ini yakilun, berakal. Jadi memahami itu juga salah satu fungsi daripada kolbu itu. Makanya kalau kolbunya ketutup, kolbunya buta, dia tidak bisa berpikir. Dia tidak bisa memahami sesuatu. Jadi poinnya apa? Bahwa nafas itu punya kolbu. Dan kolbu itu adanya di dalam sudur. Nah ketika kolbunya tertutup, maka dia tidak bisa lagi memahami sesuatu. Tidak bisa berakal namanya. Ini poin yang ke-8 dari 24. Oke sebelum masuk, ada komentar dulu. Dari Ibu Dewi. Saya lagi coba buka catatan-catatan yang lama tentang kolbu. Ini poinnya sih bukan kolbu ya. Tapi lagi secara lebih ke nafasnya sebetulnya sih. Lebih ke nafasnya. Saya pernah ya Mbak Dewi ya tentang kolbu dulu ya. Tidak pernah. Saya lagi coba-coba supaya pengertian saya itu takutnya tidak konstan. Ini nanti kolbu juga ada bahasanya sendiri. Cuma ayat ini hanya menjelaskan bahwa di dalam nafas itu ada kolbu. Dan posisi kolbu di dalam sudur. Kalau sudur adalah kesadaran, kolbu itu kan fungsinya menimbang-nimbang. Menimbang, keluar, masuk. Kalau nafas kan itu bicaranya kan bicara perasaan kemarin itu. Jadi ada hubungan antara kesadaran, sudur. Si kolbu itu di dalam sudur. Jadi kolbu di dalam sudur, sudur di dalam nafas. Bertingkat lapisannya gitu. Kalau berangkatnya dari rasa, dari rasa kemudian masuk ke kesadaran, kesadaran masuk ke kolbu. Kolbu nanti berakal. Berakal itu berarti memahami sesuatu. Gitu. Oke, mau dilanjut dulu ya. Iya Pak, lanjut dulu coba. Nanti kalau bingung lah, tadi tanya Pak. Gitu bener. Jangan terlanjur maju ke depan. Oke, yang poin ke sembilan. Kita lihat di surat. Kita lihat surat 32, 13. 32 ayatnya 13. Al-Jubil Aminah Saito Nhaji. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 32 ayat 13. Dan kalau kami menghendaki miscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi tetap, telah tetaplah perkataan ketetapan daripadaku. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahatam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Ini ngomong jin lagi nih Pak. Nanti bahas jinnya nanti. Soalnya kemarin kita berdiskusi tentang jin Pak. Iya nanti ngomongin jin itu gak tuntas dua jam. Apa poinnya disini berkaitan dengan nafas? Dan kalau kami menghendaki, miscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa. Kepada tiap-tiap jiwa. Tiap-tiap berarti semua ya. Kami berikan kepada setiap jiwa, setiap nafas petunjuknya. Ini poinnya. Oh berarti nafas bisa menerima petunjuk. Gimana gambarannya? Apakah rasa itu bisa jadi petunjuk? Bisa. Bisa. Atau sebaliknya gini kalimatnya. Apakah kita bisa menerima petunjuk melalui rasa? Atau melalui perasaan gitu? Bisa. Justru kita dari perasaan Pak. Banyak dapat petunjuk ya. Kalimatnya gitu. Bahwa setiap nafas bisa mendapat petunjuknya. Kami berikan kepada tiap-tiap nafas, tiap-tiap jiwa petunjuknya. Karena nafas di beberapa poin sebelumnya kan bercerita atau berkaitan dengan perasaan kan? Berarti bisa saja Allah memberikan petunjuk lewat perasaan kita. Kok perasaanku nggak enak ya? Nah itu berarti ada petunjuk apa di situ? Nah perasaan itu bisa jadi petunjuk. Gitu ya maksudnya ya. Ada koreksi nggak? Bu Ernie yang komentar ini. Kadang-kadang kita malah lebih dari perasaan itu ya Pak ya jadi petunjuk. Kadang-kadang. Iya. Kadang-kadang. Mungkin kayaknya lebih-lebih makin bertambah usia kayaknya lebih dari situ kalau saya pikir. Makin sensitif perasaannya ya? Iya. Makin sensitif. Ya boleh ya berarti jiwanya udah makin dewasa berarti. Jiwanya makin dewasa gitu. Karena ternyata petunjuk juga bisa lewat, bisa datang lewat nafas. Dan nafas itu berkaitan dengan masalah perasaan kan kemarin ya? Iya. Oke siap. Yang berikutnya yang nggak usah dibahas dulu ya. Akan tetapi tetap. Ya. Munggu. Munggu. Tuh. Pak Adik. Nggak nggak. Sebentar aja ini saya ketemu ya. Catatan yang lama. Maksud saya hanya untuk mengembalikan memori aja. Iya. Di sini nafas adalah unsur yang punya semua perangkat. Betul. Iya. Antara lain sudur. Sudur. Nah di sini sudur itu adalah pusat data. Iya. Jadi yang tadi Pak Iib bilang memori itu ya. Iya memori. Nah jadi kalau begitu, karena semuanya itu pasti ada sudur di dalamnya. Ada memori, ada kesadaran dan ketidaksadaran. Dan ketidaksadaran. Ayat-ayat Allah ada dalam sudur. Dalam sudur. Ini catatannya ya Pak ya Pak ya. Ini catatannya ya Pak ya. Di dalam sudur ada kolbu. Dia punya fungsi, nah di sini catatannya dia punya fungsi reaksi yang tampak dari luar. verbal maupun non-verbal maupun non-verbal. Jadi kalau saya terjemahkan ini dalam bahasa saya nih Pak, kolbu itu yang memunculkan reaksi. Kita kan yang minggu lalu pernah menyinggung itu teorinya Freud itu ya. Sigmund Freud ya. Yang ada keinginan, ada dorongan. Lalu ada pusat insting itu, itu energi. Kalau kita sudah punya keinginan, punya dorongan itu, nanti lahir itu reaksi dalam bentuk perilaku yang tampak dari luar. Ini kalau di sini, kolbu itu Pak yang punya fungsi memunculkan tingkah laku luar. Oke, oke. Gitu, salah nggak ini? Ini catatan saya loh dari Pak Iyit. Penjelasan yang lalu gitu ya. Ya karena kan urut-urutnya kan nafas. Nafas itu kan punya hawa. Hawa itu kan artinya keinginan juga termasuk dorongan kan gitu. Nah, di dalam nafas ada sudur, ada kesadaran, juga ada pusat data. Nah, ketika dorongan bertemu dengan data, itu kan ada komunikasi, ada kompromi itu. Iya, ada kontak itu Pak. Ada kontak, saya ingin A. Tapi datanya berkata jangan. Itu kan ada siapa yang paling kuat tuh. Nah, itu kemudian ditangkap oleh kolbu. Nanti kolbu yang merealisa ya. Nah gitu, kolbu yang mereaksi. Yang mengeksekusi, lakukan apa jangan gitu. Iya, betul. Iya. Jadi dari-dari. Ini kalau di sini, pemahaman saya gitu Pak. Jadi kolbu itu yang terakhir menentukan apa yang kita tampilkan dalam reaksi kita Pak. Nah, nanti gini. Jadi keputusan kolbu juga belum finish sebetulnya. Karena gini, keputusan yang diambil oleh kolbu bisa salah. Iya, iya bisa. Pasti. Nah, kecuali kalau sudah sampai ke Fuad nanti. Iya. Nah, makanya ketika Fuadnya berbicara, itu kan hati nurani, hati yang paling dalam tuh. Nah, kalau yang bicaranya udah dari Fuad, itu sudah-sudah nggak bisa digoda lagi. Karena godaan itu tembus sampai ke kolbu, godaan itu. Tapi kalau sudah ke Fuad, itu setan nggak bisa goda itu gitu. Makanya harus sampai nanti kebicaranya bicara Fuad gitu. Iya, di sini Fuad. Fuad itu di sini ruh ini Pak. Nanti berkaitan dengan ruh Fuad. Iya, ditiupkan sebagai ruh ke dalam tubuh. Fuad itu dikuatkan oleh wahyu. Nah, wahyu itu yang di Al-Quran itu. Wahyu itu kan ruh juga sebetulnya. Iya. Nah, sehingga di penjelasan sebelumnya, Allah menghilangkan godaan setan itu dengan ayat-ayatnya gitu. Itu ada di Fuad gitu. Nah, ketika nurani-nya berbicara, maka pasti itu akan kemungkinan besarnya tidak akan meleset gitu. Tapi kalau masih di kolbu, masih mungkin keliru gitu. Masih mungkin ya. Iya, betul. Jadi kolbu itu kalau yang kemarin itu analoginya itu dengan ego gitu loh Pak. Iya, iya. Sementara kalau Fuad, itu sudah super egonya. Super egonya di Fuad, iya. Betul gitu ya. Jadi karena dialah yang mengontrol. Betul. Yang itu, ya kolbu itu pasti kemungkinan salah masih banyak. Masih besar kolbu itu. Iya. Masih besar. Iya, dan itu kenapa yang di dalam Al-Quran atau dalam pelajaran ini ya Pak? Pembentukan Fuad ya Pak? Iya, iya. Itu apakah, artinya ada prosesnya enggak Pak yang dibicarakan? Apakah melalui kita mendalami ayat-ayat Al-Quran, mengerti wahyu yang disampaikan, dengan sendirinya Fuad itu makin kuat gitu. Makin, ya apa gitu Pak ya? Ini kan saya panggil dalam bahasa. Ya, kita lihat ayatnya dulu ya. Di mana, bagaimana posisinya Fuad ya? Iya. Oke, kita lihat di surat 32 ayatnya 9. Surat 32 ayat 9. Kemudian dia menyempurnakan dan menyiupkan ke dalam tubuhnya roh ciptaannya. Dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Nah ini hatinya terjemahan dari Fuad ya. Fuad ya Pak ya. Bukan kolbu ya. Ini Fuad nih. Kemudian dia menyempurnakan dan menyiupkan ke dalam tubuhnya roh. Ruhnya, roh dia kan. Nah dan dia menjadikan, kalimatnya dia menjadikan. Berarti roh inilah sebagai aktifator yang mengaktifasi pendengaran kita berfungsi. Mengaktifasi telinga, bisa mendengar. Dan mengaktifasi mata, bisa melihat. Dan juga mengaktifasi Fuad. Dia bisa mengat. Dan ini jadi menguatkan Fuad. Menguatkan Fuad juga. Jadi roh menguatkan Fuad. Atau Fuad itu akan aktif jika rohnya sudah hidup gitu. Nah Fuad itu mesti dilatih gitu. Karena kan potensinya udah ada. Jadi setiap orang sudah punya potensi pendengaran, sudah punya potensi penglihatan, dan sudah punya potensi Fuad. Nah tetapi jika ini tidak diolah, Fuadnya tidak akan berkembang, tidak akan terbuka gitu. Nah ini ketemu di surat 16. Di surat 23 dulu ya. 23 ayatnya 78. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 23 al-mu'limun ayat 78. Dan dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan, dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Nah ini kalimatnya unik di sini. Kalimat menciptakannya tidak menggunakan kata Ja'ala, tidak menggunakan kata Holako. Kalau Holako menciptakan, Ja'ala itu menjadikan. Kalau ansha'a itu mengembangkan gitu. Kalau ibaratnya benih ditanam itu nanti akan tumbuh gitu. Di sini maksudnya mengembangkan kali ya Pak? Makanya menggunakan kata ansha'a. Nasa'a itu tumbuh kembang Bu. Seperti biji ditanam itu jadi berkembang gitu. Semakin kuat gitu. Jadi kalau kita terjemahkan ulang, dan dialah yang telah mengembangkan, menumbuhkan bagimu pendengaran, penglihatan, dan fuad. Jadi si pendengaran, penglihatan itu mesti dikembangkan, mesti diberkaya, diolah. Diolah, dikasih stimulus gitu. Telinga dikasih suara gitu. Mata dikasih gambar, atau hati dikasih rangsangan, supaya dia bisa memahami sesuatu. Nah, tetapi di ujung ayatnya, amat sedikitlah kamu bersyukur. Nah, makna bersyukur. Jadi Pak, kalau di sini dikatakan, sedikitlah kamu bersyukur. Apakah itu yang diartikan bahwa kita tidak memanfaatkannya dengan baik? Kita tidak berterima kasih bahwa kita punya itu. Jadi dimanfaatkan karena memang pendengaran dan penglihatan kan harus dikembangkan terus ya Pak ya. Dianalisa, harus makin tajam. Kalau enggak nanti kolbunya kan jadi nggak bagus gitu. Iya, makanya salah satu makna syukur itu artinya membuka diri. Membuka diri. Setuju Pak. Lawan-lawan syukur itu kufur. Kalau kufur menutup diri. Suara Bapak hilang. Hilang suaranya Pak. Bentar. Ya ini lagi di gunung. Hilang-hilang? Putus-putus. Putus-putus ya. Bentar, bentar. Ujian ya Pak, di mana? Ini lagi posisi di Pelabuhan Ratu. Jadi pakai ini, pakai petringan. Oh, Pak Iqib jauh. Iya sih. Pelabuhan Ratu. Sinyalnya kurang ini kayaknya. Sinyalnya melambai lantai. Sekarang gimana? Sudah jelas Pak. Oke, jadi gitu ya. Jadi salah satu arti syukur adalah membuka diri. Nah, lawan syukur itu kufur. Kufur, menutup diri. Kalau syukur, membuka diri. Nah, sedikit kamu bersyukur. Berarti sedikit sekali kamu mau membuka diri untuk mendengar. Sedikit sekali kamu membuka diri untuk melihat dan memahami. Nah, makanya pertama lagi ini ayat yang serupa juga ada di surat 16. 1678. 1778. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Agar kamu bersyukur. Karena ketika manusia itu lahir, dia belum berpengetahuan kan? Tidak mengetahui sesuatu pun. Berarti sudurnya, memorinya masih bersini. Itu teorinya siapa? Manusia lahir seperti kertas putih itu teori siapa, Bu? Tabula rasa. Tabula rasa, kan? Ya, kan? Masih putih bersih. Tabula rasa. Tabula rasa. Kalau teorinya Sigmund Freud? Nah, Pak Im hilang lagi. Halo? Pak Im statis tuh. Tidak bergerak. Sinyalnya barangkali hilang-hilang di sana. Tapi di sini sinyalnya bagus. Terang ya, Pak? Iya sih. Cedem, cedem. Gimana sekarang, Bapak Ibu? Ada, Pak. Ada lagi ya? Sudah. Kan ada dua teori. Satu teori manusia dilahirkan seperti kertas putih. Tapi ada teori yang lain, kan? Manusia lahir sudah dengan potensinya. Nah, ini gimana nih? Menyatukannya gimana? Benanggarannya gimana nih? Satu sisi manusia dilahirkan sudah punya potensi, kan? Iya, betul. Potensinya pendengaran, penglihatan, dan fuar. Sudah ada potensi ini. Nah, tetapi sisi lain dia belum tahu sesuatu. Jadi, yang dimaksud seperti kertas putih itu belum ada data mungkin, ya? Iya, belum diisi. Yang memasukkan itu lingkungan, Pak. Makanya kalau dalam psikologi perkembangan itu, perkembangan anak itu interaksi dari nature dan nurture. Jadi, dari potensinya dia sama lingkungannya dia itu tadi. Iya, berarti dipengaruhi oleh apa yang ia dengar. Dipengaruhi oleh apa yang dia dengar. Mulus-mulus dan luar. Dan dipengaruhi oleh apa yang dia pikirkan, kan? Dipahami yang di sekitarnya, gitu. Gitu-betul, ya? Betul, Pak. Makanya jika dia mendengar A, melihat A, memahami A, nanti direkam sama sudurnya, direspon sama kolbu. Kolbu mengeksekusi jadi A, kan? Apa yang dia cerna, kan? Itulah yang keluar dari dirinya, gitu. Gitu ya, gue kira-kira. Makanya pembiasaan itu nanti jadi kebiasaan, gitu, Pak. Bahasa umumnya. Pembiasaan jadi biar. Apa yang dia terima. Nanti jadi kebiasaan. Jadi habituation jadi habit. Jadi habit, ya. Oke. Jadi poin yang ke-9, ya. Bahwa nafas bisa menerima petunjuk, gitu. Nafas bisa menerima petunjuk. Bahwa dengan perasaan orang bisa. Ke-8, ya, Pak. Yang ke-9. Oh, ke-9. Poin 9, ya. Gitu. Dokter tadi, angkat tangan, dokter. Ada tambahan, Mas Upa? Ilang lagi, Pak. Cek. Maaf, misi nyalnya begini. Halo. Suaranya ilang-ilang, Pak. Sekarang masih ilang, Bu? Kedengeran udah sekarang. Oke. Tari dokter Ifki, angkat tangan, ada tambahan? Oke, silakan, dokter. Saya mau, kalau boleh nih, Bu Dewi, saya tanya. Ya. Dari awal, dari asal. Karena dari awal, saya ceritakan tentang nafas. Allah sendiri kan menamakan dirinya nafas. Nafas, ya. Kemudian nafas punya arti macam-macam. Manusia juga disebutnya juga. Bernafas. Dia, alam nafas. Itu nafas juga. Dan dikatakan juga, nafas itu adalah diciptakan. Betul. Jadi, apa perbedaan nafas Allah sama nafas-nafas yang ada di manusia? Apakah itu juga diciptakan? Nafas yang di Allah itu. Kemudian, dari ayat 32.9, itu roh ciptaannya. Dulu Kang Iyip kan pernah mengatakan bahwa yang diciptakan itu adalah jiwa. Tapi roh ditiupkan, tidak diciptakan. Betul. Jadi, ayatnya ada lagi roh diciptakan. Oh, enggak. Gimana? Enggak ada. Enggak ada, roh diciptakan. Enggak ada, Pak. Di ayat 32.9 tadi. Oke, dibuka lagi ya. Nah. Di dalam tubuhnya roh dalam kurung ciptaannya. Roh itu ditiupkan. Nah, ini ciptaannya. Ini bahasanya nih, Pak. Ini penambahan terjemahan. Karena memang ayatnya juga ditiupkan. Dan meniupkan ke dalam tubuhnya rohnya. Rohnya. Kalau lihat Arabnya, min ruhihi. Dari ruhnya. Karena ruh itu enggak ada konteks diciptakan. Sebetulnya enggak ada, Pak. Betul. Yang diciptakan itu anfus. 23.8 kan menciptakan pendengaran penglihatan dan hati. Itu tuh setelah ditiupkan roh. Atau setelah diciptakan jiwa. Baru bisa mendengaran penglihatan dan hati. Bukan diciptakan. Di sini ciptaannya ya. Ciptaannya. Roh itu ciptaannya. Bukan. Lalu ditiupkan. Ditiupkan. Kan tadi udah dijelasin. 3.2 ayat 9 itu. Ini ciptaannya kan penambahan terjemah nih. Dikurung. Makanya dikurung. Karena kalimat sebelumnya ini roh itu ditiupkan. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya. Kedalamnya itu ke dalam tubuhnya. Dan meniupkan ke dalam tubuhnya rohnya. Rohnya. Nah ini ciptaan. Ini penambahan terjemahat. Karena secara kontektual ayat enggak ada kalimat. Kolakonya enggak ada. Kalau Anfus memang menggunakan kata kolakonya. Ada konteks penciptaannya. Gitu ya. Ini misalnya diulang lagi surat 1851 ya. Jadi kalau Anfus ini ada konteks kolakonya. Kolko ya. Kolko Anfus. Jadi Anfus itu memang diciptakan. Ada konteks kolakonya gitu Pak. Bukan penambahan terjemahan ya. Tapi kalau Ruh itu Nafakho. Nafakho itu ditiupkan. Ini kalimatnya Nafakho. Bukan kolako ya. Nafakho itu artinya meniupkan. Meniupkan ke dalamnya Ruhnya. Gitu. Koreksinya ya. Gitu. Nah kemudian tadi apa pertanyaan berikutnya Pak? Jiwa apa setelah jiwa atau jiwa? Setelah Ruh yang jadi pendengaran penglihatan hati itu. Jiwa apa Ruh? Nah yang dijadikan pendengaran penglihatan hati apa? Ruh. Makanya setelah Ruh ditiupkan. Ini kan setelah Ruh ditiupkan. Dan dia menjadikan. Setelah Ruh ditiupkan dia menjadikan bagimu pendengaran. Penglihatan dan kuat. Jadi pendengaran penglihatan dan hati itu akan aktif setelah Ruh ditiupkan. Jadi kalau dikatakan bahwa... Tapi yang dimintain pertanggung jawabannya nanti kita akan menaikkan. Nah siapa yang akan diminta? Yang dimintain pertanggung jawaban kan nantinya pendengaran penglihatan hati dari jiwa. Kurang keras nih Pak. Kurang jelas. Dokternya kurang keras Pak. Kurang jelas. Yang diminta pertanggung jawaban Ruh apa jiwa? Yang diminta pertanggung jawaban Ruh apa jiwanya? Nanti. Nah kita lihat 17-nya. 17-36 ya. Gak apa-apa. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan ditanya. Diminta pertanggung jawaban. Oke. Nah sekarang coba dibandingkan dengan ayat ini. 39 ayatnya 70 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa balasan. Apa yang telah dikerjakannya dan dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan disempurnakan bagi tiap-tiap nafas jiwa ya. Wawufiat kulunapsin. Wawufiatu wafat. Wafat itu artinya disempurnakan. Dan disempurnakan bagi tiap-tiap nafas jiwa. Balasan apa yang telah dikerjakannya. Dan dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Yang diminta pertanggung jawaban, pendengaran, penglihatan, dan hati. Yang disempurnakan jiwanya. Yang menerima balasan jiwanya. Yang tahu apa yang telah dikerjakannya jiwanya kan? Jiwa. Berarti gini. Apa yang didengar tadi kan setelah ditiupkan ruk, kemudian dijadikan pendengaran, penglihatan, dan hu'ad kan? Apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dipahami itu tersimpan di mana? Jiwa. Di sudur. Sudur kan pusat datanya. Kesadaran, memori kan? Tersimpan di sudur. Sudur ada di dalam nafas. Di dalam nafas, di dalam jiwa. Di dalam jiwa ada sudur. Kalau jiwa kan bicaranya perasaan. Nah, di dalam jiwa ada sudur. Sudur itu kesadaran. Isinya memori. Pusat data. Nah, datanya dari mana? Data yang masuk ke sudur. Apa yang... Pendengaran, pendengaran, pendengaran. Tandang, dan fu'ad. Dan tadi pemahaman hati. Nah, di dalam sudur ada kolbu. Yang mengeksekusi itu. Nah, sehingga tetap yang akan disempurnakan jiwanya. Yang dibalas jiwanya. Yang tahu jiwanya juga. Makanya jiwa yang punya perangkat. Jiwa punya perangkat. Jiwa punya perangkat sudur. Punya perangkat kolbu. Punya perangkat fu'ad di dalamnya. Yang disempurnakan jiwanya. Yang tahu apa yang dikerjakan juga jiwanya. Yang dibalas jiwanya. Sudur, kolbu, fu'ad itu perangkatnya nafas. Jadi, kaitannya dengan ditiupkan roh? Ruh fungsinya mengaktifasi. Mengaktifasi telinga. Jadi, mengaktifasi jiwa. Mengaktifasi, betul. Jiwa dan tubuhnya. Antara jiwa dengan raga, Pak. Jiwanya kan pendengaran. Raga-nya, organnya kan telinga. Telinga sebagai organ tubuhnya. Pendengaran jiwanya. Apa fungsinya. Yang mengaktifasi telinga mendengar itu ruh. Yang mengaktifasi mata bisa melihat adalah ruh. Yang mengaktifasi fu'ad dengan akalnya. Fu'ad dengan pemahamannya adalah juga ruh juga. Nah, ketika ruhnya enggak ada, enggak ditiupkan. Ini enggak konek nih. Tidak terjadi koneksi antara telinga dengan pendengaran. Tidak ada koneksi antara mata dengan penglihatan. Pemahaman dengan fu'adnya. Maka tadi dikatakan ruh sebagai aktifator. Kalau ibarat handphone, enggak ada baterainya. Tidak teraktifasi antara kartu dengan handphone yang enggak konek. Sehingga pada waktu mati, ruh kembali kepada Allah. Yang diminta pertanggung jawaban adalah jiwanya. Jiwanya, bukan ruhnya. Ruh hanya aktifasi saja. Yang pertanggung jawab itu belum dijawab. Bedanya nafs Allah sama nafsnya manusia. Nafasnya Allah tidak bisa dijangkau oleh penglihatan. Diciptakan tidak? Tidak, karena dia yang menciptakan. Allah sebagai sang dia, sang diri. Kan Allah menyebut dirinya dengan nafas. Jadi Allah itu yaitulah sang nafas itu. Dan Allah yang menciptakan nafas yang lain. Dari nafasnya dia. Allah sebagai sang nafas. Allah sendiri emang sudah terdiri dari ada nafasnya juga. Emang dialah sang nafas itu. Sang nafas itu ya Allah. Nah Allah menciptakan nafas-nafas yang lain. Dia tidak diciptakan. Tapi dia yang menciptakan. Seperti itu. Kan berarti menciptakan untuk dirinya sendiri juga tidak ya? Enggak. Karena dia pencipta. Bukan yang diciptakan. Hual awalun. Hual awalu, hual akhir. Dia yang awal, dia juga yang akhir. Dan adanya dia tidak diawali dengan tidak ada. Halo, apa suara saya? Putus lagi? Ya, samar-samar. Samar-samar ya, gitu Pak. Nah, jadi bedanya apa ruhnya? Nah, nafasnya Allah dengan nafasnya selain Allah. Nafasnya Allah tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita, Pak. Nah, nafasnya selain Allah bisa dijangkau. Bisa dilihat. Ini contoh ayatnya ya. Ini ayatnya ada. Enam, seratus. Harga mau gantian, Pak. Oh, ada, Bu Farida. Halo. Ada. Udah standby, Pak. Tampaknya lagi di jalan. Udah hadir dari tadi. Enam, seratus-dua, seratus-tiga ya. A'udzubillahiminasyaitonirojim. Bismillahirrohmanirrohim. Surat Al-An'am. Ayat 102. Yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia. Dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Ini kalimat yang tadi ditanyakan, kan? Allah itu pencipta. Dia tidak dicipta. Yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu yang demikian itu ialah Allah, Rob kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia. Kholiku kulisya'in. Pencipta segala sesuatu. Allah sebagai pencipta. Pencipta apa? Segala sesuatu. Berarti segala sesuatu bukan segala sesuatu. Segala sesuatu yang diciptakan berarti bukan Allah. Karena Allah sang pencipta segala sesuatu. Berarti segala sesuatu itu pasti bukan Allah. Tapi makhluk yang diciptakan. Kalau Kholi kan pencipta. Yang diciptakannya namanya makhluk. Ilang lagi? Bentar. Tunggu, tunggu. Tunggu bentar. Satu. Ya. Sekarang gimana? Udah goyang lagi? Sudah. Oke, udah balik lagi. Ulangi lagi ya. bahwa Allah itu pencipta. Pencipta. Kholik itu artinya pencipta. Yang diciptakan namanya makhluk. 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 Kalau Kholik, pencipta. Yang diciptakan namanya makhluk. Nah, nama lain makhluk adalah segala sesuatu. Berarti segala sesuatu pasti makhluk. Kalau dia makhluk pasti bukan Allah. Gitu ya. Nah, kalian nanti apa bedanya nafas Allah dengan nafasnya selain Allah kan? Maka sembahlah dia. Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Segala sesuatu yang dia ciptakan dia juga pelihara. Nah, ayat 103-nya, Bu. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Sedang, dia dapat melihat segala penglihatan itu. Dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Dia, dianya siapa, Bu? Allah. Dianya Allah. Allah itu adalah Kholik. Pencipta segala sesuatu. Dia tidak dapat dicapai oleh absur, oleh penglihatan mata. Jadi, nafasnya Allah tidak bisa dijangkau oleh penglihatan mata. Tidak ada mata penglihatan yang bisa menjangkau-nya, Pak. Sedang dia dapat melihat segala penglihatan. Apa yang kita lihat, Allah tahu. Karena penglihatan kita juga penglihatannya Allah. Tetapi kita tidak bisa melihat Allah. Tidak bisa menjangkau nafasnya Allah. Itu satu. Yang bisa kita lihat adalah ciptaannya tadi. Yang segala sesuatunya tadi. Segala sesuatu yang dia ciptakan pasti bisa dilihat. kalau Allah tidak bisa dilihat, tidak bisa dijangkau oleh penglihatan, putus-putus. Putus lagi nih. Unstable lagi. Nanti kalau goyang kasih kabar. Masih diem ya? Udah goyang. Udah goyang ya? Udah goyang. Gitu. Jadi itu bedanya. Ini baru satu ya? Nanti ada beberapa yang lain, Pak. nafasnya Allah tidak bisa dicapai penglihatan mata. Jika ada orang yang berkata saya melihat Allah. Bisa diterima nggak, Pak? Bisa diterima nggak? Karena ayatnya bilang dia tidak dapat dicampai penglihatan mata. Halo nih. Jika ada orang yang berkata bahwa saya melihat Allah dengan mata saya. Percaya nggak? Kenapa nggak? Karena tidak dapat dijangkau oleh mata. Karena dia tidak dapat dicampai dijangkau penglihatan mata. Oke? Yang dilihat berarti apa sebetulnya? Tanya. segala sesuatu dan segala sesuatu pasti bukan Allah. Itu adalah makhluknya, ciptaannya dia. Oke. Jika Allah tidak bisa dijangkau dengan penglihatan mata, pertanyaannya, apakah kita bisa bertemu Allah? Insya Allah. bertemu bisa. Tapi melihat tidak bisa. Bertemu bisa. Bertemu bisa. Dan pasti. Bertemu Allah itu pasti akan terjadi. Tetapi yang tidak bisa melihatnya. Jadi berbeda antara melihat dengan bertemu. Bertemu itu mengandung arti berinteraksi. contoh gini lah, contoh gampangnya gini. Apakah mungkin kita tidak berinteraksi dengan oksigen? Mati deh. Mati kita pu, jangankan sehari, tiga menit, tiga menit mati. Berarti setiap saat kita berinteraksi dengan oksigen. Yakin enggak bu? Yakin enggak kita berinteraksi dengan oksigen bu? Yakin dong pak. Yakin. Oke. Udah sesek lah. Pertanyaannya, apakah kita bisa melihat wujudnya oksigen? Wujudnya? Bentuknya? Enggak. Berarti kita tidak bisa melihat oksigen. Padahal kita setiap saat berinteraksi. Bernafas. Berinteraksi berarti. Nah, kepada Allah kita tidak akan sanggup menjangkau nya bu. Dengan oksigen aja kita enggak bisa lihat gitu loh. Itu baru makhluknya loh. Jadi ada sesuatu yang bisa kita rasakan dan setiap saat kita berinteraksi dengannya walaupun kita tidak melihatnya. nah, kepada Allah kita tidak bisa melihatnya Pak. Tetapi dengan Allah kita pasti bisa bertemu. Justru orang yang mengingkarinya rugi Pak. Coba lihat ayat ini. 6 31 Ke kita itu nafasnya Allah dengan segala sifat-sifatnya. Ada sifat dipersaksikan ada sifat fitnah kecobaan ada kecantikan ada sifat kualitas ya kan gini karena Allah menyebut dirinya dengan nafas dan dia Allah menciptakan nafas kan di dalam diri kita kan ada nafas juga nafas-nafas yang ada dalam diri kita nafasnya siapa nafasnya Allah nafasnya Allah kan umpamanya gini bahwa kita ini bukan tubuh saya ini bukan tubuh saya ini adalah sang jiwa yang ada di dalam tubuh dan jiwa ini adalah percikan nafasnya Allah sehingga untuk bisa berinteraksi dengan Allah itu jalannya hanya menggunakan nafas gitu Pak dan salah salah satu salah satu unsur nafas adalah rasa makanya orang belajar merasakan kehadiran Allah atau orang belajar merasakan interaksi dengan Allah dengan jalan merasakan nafas itu karena salah satu arti nafas bernafas salah satu arti nafas adalah bernafas maka sebelum kita bisa merasakan interaksi kita dengan Allah maka orang belajar dari merasakan nafas rasakan bagaimana nafas masuk lewat hidung ketenggorokan diserap oleh paru-paru dipompak ke seluruh tubuh terus nanti keluar lagi nah jika itu saja tidak sanggup kita rasakan bagaimana kita bisa merasakan interaksi dengan Allah itu saja dulu makanya bernafas bernafas itu kan berarti merasakan sesuatu merasakan kehadiran sang nafas dalam bentuk oksigen dan yang memasukkan oksigen kan dia yang mengeluarkan oksigen juga dia maka belajarnya rasakan nafas sadari sadari nafas yang masuk sadari nafas yang keluar apa bedanya nafas yang masuk dengan nafas yang keluar bagaimana jika kita tidak bernafas ketika kita tidur apakah nafas berhenti enggak itulah yang Allah katakan di surat 2 ayatnya 255 dialah yang tidak tidur dialah sang nafas yang tidak pernah tidur walaupun tubuh kita tidur tidur Allah tidak ada Tuhan ini ayat kursi favoritnya Bu Ernie Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya tidak ngantuk dan tidak tidur pertanyaannya apakah dia yang tidak pernah tidur yang selalu bersama kita halo siapakah dia yang terus mengurus makhluknya dan enggak pernah ngantuk enggak ada tidurnya lagi halo Allah Allah iya di dalam diri kita apa dia itu nafas 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 itulah ketika tubuh kita tidur apakah nafas ikut tidur tidak dia tetap saja bernafas berarti siapakah dia sang nafas itu dan siapakah dia yang memasukkan oksigen ke dalam tubuh kemudian mengeluarkannya dari tubuh kita siapakah dia yang hidup kekal lagi yang terus menerus mengurus hatinya ngapain jauh-jauh nyari dia bukankah dia selalu bersamamu walaupun kamu tidur dia enggak pernah tidur makanya tadi karena nafas salah satu apinya bernafas ketika kita bernafas berarti sebenarnya kita sedang berinteraksi dengan dia dengan dia yang tidak pernah tidur dengan dia yang tidak pernah ngantuk dan terus menerus mengurus makhluknya kenapa ketika nafas berhenti matilah matilah dia halo iya oke iya pak makanya kita punya nafas jangan dihambur-hamburkan jadi bernafas itu ada aturannya jangan terlalu ngos-ngosan gitu enggak dokter kalau orang nafasnya terengos-engos tanda apa itu dok sehat kalau nafasnya sudah tidak teratur ngos-engosan apa bahasa ngos-engosan itu terengah-engah itu itu tanda apa bu tapi ada orang operasi jantung itu paru-parunya di stop jantungnya di stop terus semua mesin yang ngalirin darahnya itu jadi oksigen nafasnya juga masuk lewat mesin oksigennya masuk lewat mesin tanpa paru-parunya bergerak tanpa jantungnya bergerak nanti saya ada waktunya selesai operasi jantungnya jantungnya baru disetrum untuk berdenyut lagi paru-parunya ikut bergerak lagi tapi oksigen tetap masuk tapi kan darahnya ngalir terus bawa oksigen tanpa berdenyut jantungnya tapi diambil alih oleh mesin jadi mesin yang mengambil alih fungsi darahnya dengan dikasih oksigen masukin ke darah dia berputar di dalam tubuh manusia artinya kan oksigennya tetap masuk jantungnya malah dikeluarin tapi kan selama dia operasi gak boleh berhenti darahnya oksigennya ya artinya kalau berhenti oksigen darahnya mati kan halo mati juga makanya dia gak boleh tidur si nafas si oksigen gak boleh berhenti kan dibantu sama alat iya alat itu sebagai sistem yang penting nafasnya darahnya tetap mengalir dibantu dibantu alat alatnya sama hanya kan yang selama fungsinya sama gak masalah kan yang penting nafasnya jangan berhenti darahnya jangan berhenti mengalir jantungnya jantungnya berdetak paru-parunya berfungsi lagi oke lanjut poin keberapa 10 oh masuk 10 berarti sekarang oke nah kita lihat Pak Iib sebentar aja sebelum yang 10 ini tadi membicarakan nafas yang tadi contohnya kalau operasi gitu ya kan jantungnya paru-parunya kayak di stop gitu kerjanya tapi ada dibantuan jadinya saya disini ingin mencoba untuk melihat gini nafas adalah unsur yang punya semua perangkat antara lain sudur sudur kolbu pusat data nah di dalamnya ada memori sadar dan tidak sadar gitu ya Pak ya kalau kita sedang tidur itu seperti kita gak sadar apa yang terjadi gitu kan tapi kan tetap aja nafas itu ada nafasnya tetap ada tetap ada tetap ada apalagi kalau kita sadar jadi maksud saya apakah nafas itu boleh diartikan secara lebih besarnya adalah kesadaran kita gitu Pak iya karena kesadaran di dalam di dalam nafas itu juga masuk termasuk perangkat nafas maksud saya pengertian besarnya itu kesadaran sadar gitu kan kalau kita bisa melihat mendengar mengolah mengapa kan kita menyadari sesuatu kan orang kalau koma gak sadar dia gak bisa mengolah apa-apa gak ngerti perasaannya juga gak jalan iya tapi nafasnya nafasnya jangan berhenti nafasnya jangan berhenti iya gak itu aja Pak saya mau iya karena sudur bagian bagian dari perangkatnya nafas iya dong kan kalau enggak dia gak punya simpanan apa-apa gak sadar itu gak ingat gak ngerti gak tahu kan gitu nanti di dalam Quran juga ada tiga kata tiga kalimat yang di terjemahkan dengan kesadaran sudur kesadaran kemudian syaro siro juga kesadaran unuk juga kesadaran jadi ada jadi kesadaran pun nanti kesadaran nanti kesadaran dipecah lagi jadi tiga tiga sebutan nah gitu kalau tadi seperti ego dan super ego nah kesadaran juga ada levelnya lagi nanti ada ada sudur ada syaro ada ada lagi unuk unuk itu posisi kesadarannya dimana nanti dulu pernah kita bahas di di apa di modul waktu bahas kesadaran dulu pernah dibahas ya iya tapi waktu diperangkat hati iya iya tapi disitu belum 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 ada khusus belum spesifik nanti nanti ada ada di modul khusus tentang kesadaran jiwa nanti bu belum kesadaran jiwa jadi dalam jiwa juga ada kesadaran nanti kesadarannya ada tiga bu ada tiga tiga apa tiga poin gitu tiga item nah ini kesadaran yang mana kalau orang tidur itu kan gak sadar tetapi ada yang lain yang itu kalau mimpi gimana terus yang bermimpi apanya gitu misalnya gitu ya atau seperti orang koma apakah dia berhenti kesadarannya gitu atau dia mengalami hal yang lain yang kita tidak tahu gitu seperti orang menjalani katakanlah seperti orang tertidur bermimpi atau orang mati matinya sementara mati suri dia bisa bercerita pengalaman dia itu apa yang cerita itu berarti ada kesadaran yang tidak berhenti juga di dalam diri kita gitu walaupun secara tubuh berhenti tidur tapi ada ada kesadaran yang tidak berhenti juga di dalam itu tetap jalan malah kayak film itu ya kayak film itu nanti nanti di dikupas nanti di di kesadaran jiwa ada sudah tulis ada modulnya sendiri kesadaran jiwa berarti jiwa juga punya kesadaran gitu karena punya sudur tapi kesadaran yang mana itu Quran ada menyebutnya ada tiga tiga kata menjelaskan tentang kesadaran itu seperti orang duduk di di bawahnya ada semut kita tidak menyadarinya gitu bahwa ada semut yang ter kejepit gitu atau seperti orang lupa memakai sesuatu dan dia gak sadar orang misalnya apalah bajunya kebalik dia gak sadar itu ada juga kesadaran ada lagi gini misalnya orang mengirim pesan karena dia menerima pesan dari orang lain via whatsapp kan tanpa dipikir panjang langsung dia share lagi gatel nih apa sih si ininya gatel share lagi share lagi dia baru sadar setelah setelah membagi berita kenapa saya bagiin ya itu kan berarti kesadarannya telat bukan menyadari dulu baru bertindak tapi kebanyakan orang bertindak dulu baru baru menyadari perbuatannya gak baik kenapa saya ngomong begitu ya baru sadar bahwa ucapannya gak baik itu juga mengandung arti bahwa sebetulnya perilaku kita lebih banyak dikendalikan otak bawah sadar daripada otak sadarnya jadi ada kesadaran yang di atas ada kesadaran yang di bawah itu beda penyebutannya penyebutannya beda walaupun sebenarnya kalau di dalam ini kita Pak ya memang kesadaran itu dibagi tiga sadar yang sadar sepenuhnya ada yang subconscious antara sadar dan tidak bisa digali lebih mudah dan ada yang unconscious sadar gitu ya betul makanya tiga sebutan kesadaran di Quran mungkin istilahnya itu saya belum belum paham ada istilah itu tapi Quran ngejelasin ada tiga kesadaran gitu mungkin nanti bisa dicocokin dengan istilahnya ya oke gitu aja dulu oke kita lanjut ke poin 10 atau masih ada tambahan lagi halo lanjut aja Pak oke lanjut yang poin 10 ya coba kita lihat ayatnya 3970 yang tadi udah dibaca duluan sih sebetulnya eh sorry 3970 3970 dan disempurnakan bagi tiap jiwa balasan apa yang telah dikerjakannya dan dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan jadi gini jika manusia itu terdiri atas tiga unsur besar ada tubuhnya praga ya ada tubuhnya ada ruh dan ada ji jiwa ketika tubuh ini lahir ini kan hanya mengalami apa namanya pendewasaan kan dia mengalami dewasa dari anak-anak kemudian menjadi remaja remaja menjadi dewasa tua lansia itu kan secara alami kan tubuh mengalami masa itu nah bagaimana dengan dengan jiwa jiwa juga harus mengalami proses penyempurnaan dan disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa artinya bahwa jiwa itu harus menjalani proses penyempurnaan apa yang mesti disempurnakan kita lihat 91 91 ayat 7 dan 8 dan jiwa serta penyempurnaannya dan ciptaannya oke lanjut maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan oke berarti setiap jiwa sudah diberi potensi diberi potensinya dua lagi fujuroha watakwaha baik buruk pasik atau takwa yang dikembangkan ya ada orang yang secara fisik tubuhnya sudah dewasa 40 tahun ke atas 40 tahun itu kan usia dewasa ya secara secara normal apakah setiap orang yang secara tubuh fisiknya dewasa jiwanya dewasa belum tentu ada orang yang secara fisik usia sudah dewasa tetapi pemikirannya belum dewasa jiwanya belum dewasa emosinya belum dewasa ada banyak jadi PRnya sih itu sebetulnya jika kita diberi usia 70 tahun harusnya kan idealnya seiring bertambahnya usia berarti minimal jiwa kita sedewasa itulah gitu ya bahkan juga bisa terbalik mungkin saja ada orang yang secara fisik tubuh masih remaja atau masih anak anak tapi jiwanya sudah lebih dewasa dari usianya bisa gak bu bisa juga jadi sebaliknya gak bisa tubuh makin tua tapi jiwa tidak semakin dewasa dewasa cara berpikirnya dewasa cara menyikapi hidupnya masih kanak-kanak bisa aja gitu padahal sebetulnya tugas kita adalah menyempurnakan jiwa kita semakin dewasa gitu nah untuk menyempurnakan jiwa itu kan butuh butuh tantangan gitu butuh tantangan butuh hambatan butuh rintangan yang menguji kedewasaan jiwanya kan gitu bagaimana dia menyelesaikan setiap permasalahan hidup nah dari kacamata psikologi itu ukuran ukuran seseorang dewasa itu apa indikatornya gitu banyak oh banyak ya salah satunya apa salah satu bahwa ini dewasa gitu ya kalau kita dewasa dalam pengertian matang ya pak ya matang ya matang jiwanya matang matang matangan jiwa artinya kalau orang yang bisa membuat pertimbangan orang yang realistis orang yang bisa membawakan diri menyesuaikan dengan lingkungan dengan semua itu kan orang yang mandiri gitu loh yang tidak mengganggu tidak bergantung pada orang lain itu udah mantang indikator ya ya relatif itu matang makin tua berkurang juga ya ibu Dewi makin tua makin berkurang juga makin tua makin tua makin berkurang juga kematangan jiwanya seperti jadi pikun gak bisa berpikir lagi jadi kayak anak-anak balik kayak kakek-kakek yang udah tua sekali kan oh itu tapi kan kalau itu mungkin penyebabnya adalah sudah ada perubahan atau kemunduran di otaknya ya pak ya kemunduran seperti anak kecil lagi artinya dia tuh fungsi pertimbangannya proses berpikirnya sudah tidak seperti yang sebelumnya ketika dia sebetulnya sudah cukup matang gitu kan ini bukan bicara penyimpangan tapi mungkin ini bicara tentang kemunduran oke kemunduran aja ya iya mungkin ada 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 ungkapan begini nanti boleh dikoreksi ada ungkapan setiap apa namanya setiap organ di dalam tubuh kita pasti akan mengalami proses penuaan itu pasti iya 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 kecuali kecuali otak otak tidak akan mengalami proses penuaan jika otak itu selama apa jika otak itu selalu dipergunakan iya selalu diaktifkan betul gak betul betul ini istilahnya use it or lose it pak jadi harus dipakai bisa juga makin tua otaknya atrofi menget atrofi ada ada namanya atrofi itu berkurang itu alami apa ada faktor internal eksternal alami alami setelah makanya di Quran juga ada kan nantinya dibilang makin lama usia jiwanya seperti jadi anak-anak lagi anak-anak lagi nah itu yang pak jiwanya seperti anak-anak lagi itu yang sekarang ini tokoh-tokoh yang membicarakan tentang perkembangan usia menuju lansia sampai lansia yang level akhir pun itu gak menjadi jiwanya seperti anak-anak lagi itu ditentang karena seperti yang tadi Pak Ip sudah mengatakan bahwa kalau otak kita proses berpikir kita proses interaksi kita dengan sesama manusia lain itu terus berjalan itu tingkah lakunya makin matang malahan contohnya itu Omnya Farida Emil Salin 97 tahun Pak Ip tahu betul artinya ada kemunduran dalam beberapa fungsi seperti fungsi pendengaran terus juga otot-otot itu sudah pasti kita ini sudah menurun tetapi proses berpikir kemampuan verbal dan selainnya itu masih terjaga dengan baik perlu dia selalu melatihnya selalu belajar agar proses berpikirnya tetap bisa aktif terus jadi dia tidak menggunakannya halo Bapak Ibu suara saya kedengar gak Bapak Ibu terdengar terdengar dengar Pak suaranya hilang dengar Pak hilang suara kehilangan informasi barusan sesaat oh gitu barusan cerita atropi itu gimana itu alami apa ada karena faktor eksternal kalau atropi itu bukannya ini fisik artinya fisik otak juga melalui atropi kalau orang dilakukan MRI dilakukan itu posisinya mengkerut Pak mengecil apa enggak ada mengecil iya Pak mengecil girus-girusnya juga udah berulai berturang oh iya itu alami ya memang bisa dihindari gak itu Pak yaitu dengan dipakai terus dengan selalu selalu digunakan lajar terus berpikir terus nah makanya itu neuroscience yang sekarang tuh bicara itu juga itu iya kayak Mahathir Muhammad udah 90 tahun masih bisa perdanaan di penanda menteri iya karena terus diaktifkan artinya otot-ototnya juga masih keren masih keren tapi hanya beberapa kan tidak semuanya sekarang dokter dokterifki berapa usia makanya itu Pak ya kalau Pak saya mengartikan itu setelah ditiupkan ruh lalu peran dari pendengaran penglihatan dan hati itu menurut saya ini yang harus bekerja terus harus terus harus terus diaktifkan harus menerus iya gak boleh berhenti betul tidak bisa berhenti karena udah pensiun karena udah tua enggak karena itu kan yang mengaktifkan terus sehingga nafas itu makin makin kuat gitu ya justru dengan berhenti belajar dia malah mempercepatkan merosot merosot langsung otomatis ya iya betul malah katanya bagus kalau belajar bahasa asing lagi Pak yang lain oh gitu yang penting mikir belajar hanya belajar jangan berhenti mikir dan itu Pak mikir dan berinteraksi itu yang penting yang penting interaksi ketemu dengan orang lain bicara betul harus bicara karena verbal verbalisasi itu mengaktifkan otak otak oke jadi kalau cuma diem ngelamun gini gini nah itu yang ya betul mempercepat 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 kemunduran kemunduran tadi ya pantesan ibu Dewi semangat terus ya tuh belajarnya iya kalau saya terlalu bawel Pak aduh iya makanya aktif terus semerlangkul iya betul gitu dokter berapa usia dok sudah 72 72 baru masih muda saya baru masih muda sekali baru 22 baru 22 samaan iya samaan oh ini jadi generasi generasi itu yang disebut dengan dia apa ya medium old eh apa sih kalau bukan apa ya kalau 70-an itu kan kalau saya sudah masuk old kalau yang sebelumnya iya yang sebelumnya apa jadi 80-an yang old yang old ibu Farida 72 iya mungkin tapi masih nampak masih nampak itu sama kembaran bertiga gitu ya ini 71 ya ini masih kelihatan Pak Iib disini paling muda berarti ya paling ini Mbak Dewi itu hampir kepala 8 lo kok hampir ya udah 80 udah berarti saya anak disini anak bawang ya saya anak bawang ya tapi anak bawang yang paling pinter Pak Iib seumuran anak kita ya ini berapa umurnya Pak saya saya baru masuk 50 49 50 iya beda 49 masuk 50 lah anak kita 44 49 masuk 50 aduh iya itu jamannya saya gak tahu diri itu Pak pagi seru-serunya Pak Iib berangkat pagi pulang malam itu sudah kenal diri berarti sudah kenal diri berarti ya maaf ya maaf lah kalau saya kadang-kadang penyampaiannya masih emosi wana Bu enggak Pak Iib kan sudah menghadapi segala macam umur terlatih Pak segala ininya ya Mbak Iib iya dengan segala macamnya oke gitu masih ada masukan lain coba Bu yang barusan jadi jiwa itu harus harus mengalami proses penyempurnaan atau harus menjadi lebih matang kematangan jiwa kan tidak ujug-ujug ya Bu udah gak mungkin itu masalahnya makanya ada istilahnya Pak itu kan gak berkembang sendiri gitu gak bisa matang sendiri jadi istilahnya itu harus ada proses pengembangan diri Pak pengembangan jadi kita tuh sampai setua apapun atau sekolah apapun kerja apapun tetap kita sebagai pribadi sebagai diri itu harus berkembang terus gitu jadi bukan belajar sesuatu jadi pintar enggak yang penting berkembang itu karena tadi itu pendengar pendengaran penlihatan terus kesadaran itu Pak makin makin tajam makin makin kaya nanti jadi PR setelah cerita nafas kita cerita kecerdasan jiwa cerita mungkin itu kecerdasan jiwa kecerdasan dan kesadaran bu dua ya cerdasan jiwa kalau enggak sadar juga salah ya Pak nah itu masalah juga cerdasan sadar sadar juga harus makanya ada dua kalimat kesadaran jiwa dan kecerdasan jiwa itu satu yang berbeda tapi musik 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 gabung tetapi harus itu bersamaan betul betul kalau di kedokteran itu kesadaran dibagi lima lima banyak lagi apa aja seperti kita ini itu sebut komposmentis komposmentis artinya alert dianya kalau kesadarannya turun sendiri kalau dipanggil nyawut itu kesadarannya sudah menurun sedikit apatis namanya kalau dia kalau dia ditepok-tepok baru nyawut itu somnolen kalau dia harus dicubit keras baru bereaksi itu sopor nanti setelah yang kelima itu dirangsang kuat tidak bereaksi itu koma namanya jadi dibaik koma dari mulai disaut ditepuk dicubit dirangsang sakit sampai harus dikagetin gitu ya itu ciri ciri-ciri itu sampai level mana sampai wasalam itu nanti iya masih kita bersyukur masih masih bisa diberi kesadaran alhamdulillah sadar dan mau belajar itu kan makanya jadi pembelajar itu juga tidak mudah kan nah modal jadi pembelajar kan yang pertama pendengaran mau mendengar gitu mau memperhatikan dan mau memahami kemudian kan berinteraksi itu yang penting tadi bu interaksi kan ada interaksi timbal-bal itu yang penting makanya sebetulnya sangat boleh itu syaratnya harus mau menerima iya ya harus terbuka untuk menerima iya itu untungnya saya disini saya tidak jadi tidak apa tidak harus selalu bicara tapi mesti jadi pendengar juga gitu oh iya dan pendengar pun pendengar yang baik pak bukan cuman pendengar aja ya oh iya pendengar yang baik loh bener betul iya kan gak semua orang mau mendengar bisa jadi pendengar yang baik ya mbak ya iya banyak yang gak sabar dengerin pokoknya orang bicara dia yaudah deh pokoknya sampai dia selesai saya yang mau bicara gitu kan dia gak tahu apa yang dibicarain orang iya iya sobat mana bisa berempati kalau gak bisa mendengar dengan baik dengan sabar mendengar secara aktif kan berempati itu susah iya iya harus bisa berpikir kan itu hati itu semuanya ya pak ya iya kalau dalam kalau dalam kisah itu kan mendengar itu kan Ismail Ismail itu kan artinya orang yang mau mendengar informasi nah Ismail itu lahir dari Ibrahim Ibrahim itu artinya berpikir logik orang yang berpikir logik itu akan melahirkan Ismail Ismail itu orang yang mau mendengar kalau orang mau mendengar nanti akan punya saudara namanya Ishak Ishak itu artinya analisa mengayak informasi nanti Ishak melahirkan Yaakub Yaakub itu konklusi jadi konklusi itu hanya bisa dilakukan jika dia mampu membuat analisa dari informasi yang dia dengar atas dasar logika harus cerdas logika logik Ibrahim itu logik logik melahirkan Ismail Ismail punya saudara namanya Ishak dari itu nanti lahir Yaakub Yaakub itu kan konklusi nanti Yaakub melahirkan Yusuf Yusuf itu estimasi artinya membuat sebuah prediksi Yusuf melahirkan Yaakub Nanti di bawahnya Yaakub nanti Yaakub melahirkan nanti generasi berikutnya ada melahirkan Musa orang-orang yang cerdas jadi kecerdasan itu mesti ada dasarnya juga logik informatif analisis konklusi estimasi kemudian dia mampu memulihkan keadaan Ayyub namanya nanti Ayyub Musa nanti Musa itu generasi setelah itu nanti jadi generasi cerdas ya diawali dengan Ibrahim tadi itu sebetulnya sebuah pelajaran buat kita tapi salah satu yang penting setelah Ibrahim itu Ismail dulu Ismail dulu Ibrahim Ismail urutannya Ismail itu tadi orang-orang yang mau mendengar informasi dan informasinya harus lengkap betul tadi kalau orang hanya bisa dan maunya bicara tidak mau mendengar dia mau bicara apa jangan-jangan yang disampaikan kalau sudah melewati itu pak semua itu orang baru bisa bijak pak iya benar iya kalau gak bisa lewatin itu bijak sana bijak sini ya iya iya yang terjadi kalau tidak lewati itu jadi bijak sana bijak sini ini nantinya di rumah saya lagi turun hujan baru aja Alhamdulillah di tempat lain ditunggu itu hujan iya kita padang tiap padang tiap hari hujan oh di itu di padang udah hujan tiap hari di padang tiap hari udah udah kembali ke hujan ya pak udah sesuai berannya oh bernya masih ini masih berlaku bernya ya berlaku berlaku iyalah mudah-mudahan hujannya membawa berkah ya ngomong-ngomong hujan ini ini apa namanya tambahan aja ya ngomongin hujan ada di surat 8 ayat 11 kemana nih yang mau bacain kemana ya ada ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penenteraman daripadanya dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan setan dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu apa 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 maksud bingung bingung nah ini tutup terus habis menjadikan kamu mengantuk supaya terang ini terkasih hujan ini tergantung tergantung kita baca ayat ini pakai kacamata apa bu mau pakai kacamata tasawuf pakai kacamata spiritual pakai kacamata psikologi atau pakai kacamata apa namanya itu BOM kok BOM G apa M yang perkiraan BMKG ini salah satu kacamatanya gini ini kacamata sudut lain saya melihatnya gini ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk ingatlah ketika Allah menjadikan kamu nuas nuas itu posisi trans trans nuas itu posisi atau keadaan antara tidur dan bangun trans kalau dalam bahasanya tetak tetak ya tetak itu tetak nah tetak itu dalam bahasanya posisi trans bu nah posisi trans itu biasa orang melakukannya dalam rangka meditasi meditasi semedi suwung kosong tahanus tahajud itu namanya posisinya nuas bu oke ketika Allah menjadikan kamu dalam posisi nuas nah ketika kita dalam posisi nuas atau ketika kita sudah bisa apa namanya itu meletakkan jiwa kita dalam posisi nuas antara tadi peta ya antara bangun dan tidur antara itu itu amanat amanat sebagai penentram daripadanya nah posisi itulah seseorang bisa merasakan sebuah ketenangan bu makanya orang namanya suwung atau semedi atau meditasi atau tahanus atau tahajud namanya nah posisinya itu di posisi nuas bu dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit ketika seseorang mampu melakukan posisi bisa meletakkan posisi atau bisa mencapai posisi nuas trans tadi trans di posisi tetak antara bangun dan tidur dia tidak tidur tapi tidak bangun juga dan ketika dia merasakan sebuah amanatan ketentraman disitulah akan turun banyak ide banyak gagasan bahasa ayatnya Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit langit itu kan mewakili pikiran mewakili jiwa pikiran itu nanti akan menurunkan hujan namanya hujan itu ide gagasan inspirasi kalau dalam bahasa itunya ahal learning banyak sesuatu yang untuk menyucikanmu liyutoh hirokum untuk menyucikanmu dengan hujan itu nah hujan tadi akan membuat jiwa kita semakin bersih dari pikiran pikiran yang negatif dan menghilangkan darimu gangguan gangguan dari syetan was-was ragu-ragu itu nanti akan hilang dengan banyak hujan tadi dan menguatkan hatimu wali yur bito ala kulub sehingga kulub kita menjadi teguh wayu sab bita bihil akdam dan teguh pendirian jadi sebetulnya ini lagi ayat ini lagi cerita prosesi meditasi sebetulnya orang dulu nyebutnya tapa bertapa atau bersemedi atau orang nyebutnya tahanus apa yang dilakukan nabi di Guahiro sehingga dia mendapat wahyu apa yang dilakukan musa di bukit sine sehingga dia mendapat wahyu apa yang dilakukan oleh isa di bawah pohon tin sehingga dia juga mendapat wahyu apa yang dilakukan oleh sidarta buddha gautama ketika dia mendapat pencerahan itu kan dia melakukan ini sebetulnya nuas tadi bu nuas dalam saya gak tahu dalam bahasa psikologinya apa istilahnya ini bu orang duduk duduk hening introspeksi apa istilahnya ada gak istilahnya bu meditasi 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 dalam bahasa psikologi ada gak istilah itu meditasi meditasi sebutannya di psikologi diajarin gak istilah itu istilah meditasi atau semedi enggak ya kaitannya sama hipno hipnoterapi bukan itu mindfulness juga kayaknya mindfulness juga menggunakan posisi nuas nuas itu kan posisi terang nuas itu kan trans gitu antara dengan duduk sikap tenang sampai dia merasakan hening hening cuman disini ada kalimat kami dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit hujan dari langit itu juga bahasa metafora sebetulnya ketika kita banyak gagasan banyak ide banyak inspirasi itu yang membuat jiwamu akan semakin kuat menghilangkan godaan setan menghilangkan keraguan dan itu meneguhkan pendirianmu makanya diajarkan sesekali bukan sesekali sebetulnya kenapa diajarkan dalam Quran itu pada sebahagian malam hari bertahajudlah nah bertahajudlah itu salah satunya dengan cara ini dengan cara tadi duduk hening terus dia sampai mendapat posisi tenang dan itu dia dapat banyak inspirasi itu salah satunya mungkin dari kacamata lain nanti bisa diterangin lagi ayat ini baik Bapak Ibu Pak Ip sudah maghrib sudah maghrib tadi kan Pak Ip menjelaskannya secara tasawuf dan sebagainya kalau dari fikirnya bagaimana Pak maksudnya secara fikir ini kan kalau fikir kan lihatnya secara konkret Bu bahwa bahwa ketika terjadi turun ya halo freeze freeze oh freeze gimana Bu Bapak Ip di Pelabuhan Ratu kita sudah mau sholat jadi nanti aja minggu depan Pak udah ini ya di Pelabuhan Ratu sudah maghrib juga sayang sayang ya sudah kita baru sampai di poin ke 10 ya berarti hari ini kita dapat 3 poin 3 poin yang berkaitan dengan nafas itu ya ya poin yang keberapa tadi itu 8 bahwa nafas memiliki kolbu dan kolbu di dalam sudur yang poin 9 ternyata nafas juga bisa menerima petunjuk ya yang ke 10 nya ternyata jiwa itu juga harus mengalami proses penyempurnaan atau istilah lainnya jiwa itu harus mengalami proses kematangan kita harus matang nih jiwanya gitu dan itu mesti diolah kan mesti diolah mesti dilatih mesti diajarin lah tanda petik mesti di ya mengalami proses pengembangan tadi apa pengembangan apa pengembangan ke arah kematangan mengalami pengembangan pengembangan juga ke arah kematangan nanti masih ada 11 sampai 24 masih banyak ayarnya baik itu saja Bapak Ibu untuk hari ini mohon maaf lahir-lahir dunia akhirat terima kasih atas kebersamaannya kita tutup kita tutup Alhamdulillah minah shaitan iran amin amin terima kasih